Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala akwata illa billah A'udzubillahimna syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ida sa'alaka ibadianni pa'inni qarib Ujibu da'watadani dada'an Pali yastajibu li wal yuminu bilalahum yarsudun Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah SWT Dalam ibadah puasa kali ini Kita ingin memperhatikan Ayat-ayat yang berkenaan puasa Ayat yang berkenaan puasa itu Mulai 133 sampai 188 Dan di tengah-tengahnya itu Ada satu ayat yang menarik Yang sepertinya di luar konteks puasa Yaitu Wa ida sa'alaka ibadianni pa'inni qarib Ujibu da'watadani dada'an Pali yastajibu li wal yuminu bilalahum yarsudun Akan bertanya Atau ketika hamba-hambaku bertanya Tentang aku Maka katakanlah aku ini dekat Ujibu da'watadani dada'an Mengabulkan doa-doa yang ditujukan kepadaku Ketika berdoa Pali yastajibu li Maka penuhilah perintahku Wal yuminu bi dan berimanlah kepadaku La'allahu miyarsudun Mudah-mudahan orang yang bertanya tadi dapat petunjuk Hadinya berbahagia ayat ini Menyuruh kita Dalam bulan Ramadan itu Harus berdoa pada Allah Harus berdoa Karena doa itu Di bulan Ramadan Akan dikabulkan Allah Dan doa itu Dalam ayat ini Harus menuhi lima syarat Yang pertama Harus merasa dekat dengan Allah Ya karena memang puasa itu dekat dengan Allah Ya Ramadan itu puasa dekat dengan Allah Merasa dekat Jangan orang merasa jauh Sehingga doa kita itu Sebelum katakan Rabbana Rabbana Tuhan kami Jadi tidak pakai iya lagi Kalau lihat doa-doa Al-Quran itu Doa-doa yang akrab dengan Tuhan Karena dekat Rabbana Tuhanku Rabbana hablana min azwajina Wa zuriyatina kurrata'am Karena merasa dekat Yang kedua Suaranya tidak usah Keras-keras Karena dekatnya Allah Itu tidak disukai suara keras Berteriak-teriak dalam berdoa Yang kedua Ketika kita merasa dekat Kita berdoa kepadanya dengan serius Disebutkan disana Mengabulkan doa yang serius Ditujukan kepada aku Karena banyak orang yang berdoa yang tidak serius Mulutnya berucap Tetapi hatinya kemana-mana Tidak serius Apalagi ya doanya ya doa Yang mungkin Aneh Contohnya ya Umpamanya mohon kaya Tapi dia tidak melakukan usaha-usaha apapun Itu kan aneh Jadi serius lah Kalau berdoa itu Memaksa Allah Jangan berandai-andai Sekiranya Allah Jangan Memaksa aja kepada Allah Jadi itu caranya berdoa itu Pertama merasa dekat Kedua adalah Kita Berdoanya serius Kepada Allah Yang ketiga Pali Yastaji Muli Berdoa lah setelah melakukan Pelaksanaan perintah Allah Yang baik itu kan Doa waktu sudah sholat Sahum ini Rasulullah mengatakan Doa orang sahum itu Didengar Allah Sama dengan orang yang Teraniaya Atau doanya ibu Pada anaknya Jadi itu Doa sahum itu Jadi Yang paling Disenangi oleh Allah itu Ketika kita sedang menolong orang Jadi ada hubungan orang Bapak ibu mungkin Pernah mendengar Tiga orang yang terjebak Dalam gua Mereka berdoanya karena Menolong orang lain Pertama Orang menolong ibu Yang kedua Dia menolong Seorang istri yang Sudah mau melakukan hubungan Cina dengan dia Lairai Yang ketiga Menolong buruh Menolong buruh Karena buruhnya itu Tidak di Belum diberikan Itunya si upahnya Oleh karena itu Menolong orang itu yang baik Oleh karena itu Setelah kita banyak Menolong orang Memberi Sodako dan lain Berdoa itu Akan lebih dikabulkan Allah Dan yang keempat Ialah Berdoa dengan keyakinan Bahwa doa kita Akan dikabulkan Yuk minu Nabi Berimanlah pada Allah Empat tahap ini Diakhiri dengan tadi Doa dengan cara yang sangat bagus Di bulan puasa ini Maka Allah akan Betul-betul Mendengarkan Doa-doa Apalagi itu Waktu sahur Coba Ketika waktu sahur itu Doa sangat bagus Atau menjelang buka Inilah Menurut saya Pelajaran yang kita ambil Dari Ayat 126 Di surat Al-Baqarah Yang merupakan rangkaian Ayat-ayat puasa Dari 183 184 185 186 Sasupanusah 188 Selamat berpuasa Semoga Allah Menerima Segala amal Ibadah kita Terima kasih Bila lahitopiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati